Intro Halo, saya Ajad, saya seorang fisioterapis Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Saya telah menjadi fisioterapis selama 15 tahun Jangan maklum dengan pikun Hidroterapi merupakan gerakan latihan yang dilakukan di air atau di kolam renang Yang bermanfaat untuk melatih kekuatan otot kaki Kemudian juga melatih kardiorespirasi dan beberapa gerakan latihan lain Seperti apa gerakan latihannya? Yuk, kita mulai Sekarang kita melakukan latihan jalan di tempat Secara bergantian antara kaki kanan dan kaki kiri Diangkat setinggi mungkin lututnya Latihan dapat dilakukan sebanyak 10-20 kali gerakan Gerakan berikutnya Lansia kita minta jalan ke depan Dengan kedua tangan di samping Posisi kepala lansia tegak melihat ke depan Dengan latihan gerakan yang sama Namun dilakukan dalam keadaan gerakan mundur Gerakan berikutnya adalah berjalan ke depan Sambil memutar kaki ke arah dalam Masih dalam posisi yang sama Gerakan yang sama Namun sambil berjalan dengan memutar kaki ke arah luar Gerakan berikutnya adalah berjalan Bergerak sambil menyilangkan kaki secara bergantian Gerakan berikutnya adalah berjalan ke arah samping Ke arah kiri dan dilakukan juga secara bergantian ke arah kanan Hampir mirip dengan gerakan sebelumnya Kali ini dengan cara Jalan ke samping sambil menyilangkan kaki bagian belakang Dan dilakukan juga secara bergantian ke arah kanan Gerakan berikutnya adalah melompat ke depan dan ke belakang secara bergantian Latihan dapat diulangi sebanyak 10 kali pengulangan Gerakan berikutnya adalah melompat ke arah kanan dan kiri secara bergantian Latihan dapat diulangi sebanyak 10 kali gerakan Latihan berikutnya adalah latihan yang bertujuan untuk menguatkan otot-otot area bahu dan lengan atas Dimana lansia diminta untuk melempar dan menangkap bola Lansia memegang tangga Kemudian kita dalam posisi telungkup Menggerakkan kedua kakinya Latihan ini bertujuan untuk melatih otot-otot area pinggang Dan otot-otot core atau otot inti di area perut bagian bawah Terima kasih telah menonton!